Sekarang kita pindah ke halapan kedua dari formulir 1771 Tadi bagian D, sekarang kita masuk ke bagian E Bagian E itu adalah angsuran PPH pasal 25 tahun berjalan Nanti kita akan menghitung berapa bulanan pasal 25 Yang akan dibayarkan oleh perusahaan untuk tahun pajak berikutnya Di nomor 14 itu penghasilan yang menjadi dasar perhitungan Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan itu kita ambil dari penghasilan neto yang didapat oleh perusahaan Ini dia penghasilan neto yang didapat oleh perusahaan yaitu sebesar Rp1985 ini Kita masukkan Rp1985 Kemudian kompensasi kerugian fiskal Tadi kalau tidak salah tidak ada ya, kosong Kompensasi kerugian fiskal tidak ada, kosong Berarti kita kosongkan saja di sini Strip, tidak ada Kemudian di bagian C, huruf C-nya penghasilan kena pajak Dapatnya dari 14A kurang 14B 14A kurang 14B Tinggal turunkan saja karena di yang 14B-nya tidak ada Oke, kemudian di D, PPH yang terhutang PPH yang terhutang itu Kita lihat di sini Dia ada bagian B nomor 4 Bagian B nomor 4 B tadi ya Ini bagian B, nah ini nomor 4 Tadi adalah sebesar Rp436.700.000 Kita masukkan Rp436.436.700.000 Oke Kemudian di bagian E Di sini ada kredit pajak tahun pajak yang lalu Atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A Yang dipotong atau dipunggung oleh pihak lain Nah ini di bagian E Di huruf E Di situ adalah kredit pajak Kredit pajak berarti kita lihat Ada informasi yang tadi Terkait dengan kredit pajak Kredit pajak Nah ini dia Di informasi nomor 8 ya Kredit pajak dalam negeri Itu ada Rp92.000.000.000 Nah ini informasinya kita masuk Kita masukkan ke sini Rp92.000.000.000 Oke Nah kemudian Di bagian F PPH yang harus dibayar sendiri Yaitu 14D kurang 14E 14D kurang 14E Ini PPH yang harus dibayar sendiri Rp436.700.000.000 Dikurang dengan Rp92.000.000.000 Nah ini hasil dari pajak yang harus dibayar sendiri Kemudian di bagian G Yaitu PPH pasal 25 Nah di sini ada rumusnya Yaitu 1 per 12 Berarti kita akan mencari 1 per 12 kali 14F 14F ini Rp344.700.000.000 Nah ini kan Rp344.700.000.000.000 Ini adalah pajak tahunan Nah kita akan mencari PPH pasal 25 nya per bulannya berapa Sehingga kita tinggal bagikan saja Dia dengan 12 ya Dan 1 bulannya Itu ada Rp28.725.000.000.000 Yang nantinya akan dibayar oleh perusahaan Di tahun pajak berikutnya Selanjutnya Bagian F PPH final dan Penghasilan bukan objek pajak Nah ini ada informasi Apakah ada informasi terkait dengan PPH final ya Kita lihat informasi yang ada di soal Di sini Nomor 10 Di nomor 10 berdasarkan formulir 1771 Lampiran 4 bagian A Jumlah PPH final yang dikenakan atas objek pajak Adalah Rp21.000.000.000.000.000.000 Nah di sini ada informasinya Kita masukkan sebesar Rp21.000.000.000.000.000 Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak Penghasilan Ruto Apakah ada informasinya Tadi di nomor 10 Sekarang nomor 11 Oke tidak ada Ini sudah informasi berikutnya Kita masuk ke informasi Kalau tidak ada di 15B Berarti kita centangkan saja Stripkan Nah di 16A Di kolom G Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa Dibagi jadi 2 Ada 16A dan 16B 16A ini terkait dengan Apakah ada transaksi Dengan pihak yang merupakan Penduduk tax heaven country Nah tax heaven country Itu artinya adalah negara Yang menerapkan pajak itu Sangkat minim sekali atau bahkan tidak ada Makanya dia disebut sebagai Heaven country Itu artinya negara surga pajak Tax heaven Surganya pajak Nah apakah ada Perusahaan itu Memiliki kaitan hubungan Dengan penduduk yang di negara Yang ada di negara tax heaven country Kita lihat Informasinya tadi ya Di nomor 11 informasinya Itu adalah PT. Bonadea tidak memiliki transaksi Tidak memiliki transaksi Dengan pihak Karena tidak memiliki transaksi Dengan pihak Yang merupakan penduduk Negara tax heaven country Berarti disini 16B yang akan kita silang ya Sesuai dengan informasi soal Nah selanjutnya Di H Ya Kolom H bagian lampiran Yaitu nomor 17 Disini ada lampiran-lampiran apa saja Yang akan dilampirkan Bersamaan dengan Formulir 1771 ini Informasinya adalah Ya informasi terakhir Yaitu nomor 12 Ada pun lampiran yang dilaporkan Beserta dengan formulir 1771 Itu adalah yang Pertama yang A SSP lembar ketiga PPH pasal 29 Kita lihat SSP lembar ketiga Oke SSP Surat setoran pajak Lembar ketiga Ada Kita tanda silang Oke Kemudian Informasi berikutnya Lampirannya adalah Laporan keuangan Kita lihat Laporan keuangan Oke Kita tanda silangkan Karena Ada Kemudian Transkrip Kutipan elemen-elemen Dari laporan keuangan Kita lihat Apakah ada Oke ada C Transkripnya Kemudian Daftar penyusutan Dan amortisasi Fiskal Kita lihat Daftar penyusutan Oke Ada Daftar penyusutan Oke Hanya 4 saja Lampirannya Kalau ada Kalau hanya ada 4 Berarti itu saja Yang kita Tanda silangkan Sehingga Dari sini Kita lihat Ya 17 sudah selesai Maka Ini adalah Bagian akhir Ya Bagian akhir Dari Lampiran Halaman kedua Dari Formulir 1771 Ini adalah Bagian bawahnya Adalah Pernyataan Pernyataan Yang harus ditanda tangani Oke Karena kita sudah sampai Di bagian akhir Dari halaman kedua Artinya kita sudah selesai Dalam Menjelaskan Ya saya sudah selesai Dalam menjelaskan Bagaimana cara Untuk mengisi Formulir 1771 Sekarang Giliran Kalian semua Untuk Mengerjakan Mengisi Ya Mengikuti Sesuai dengan Apa yang saya Sampaikan Terima kasih Sampai disini dulu Dan Have a nice day My students Bye bye